Halo kawan, Assalamualaikum Semangat pagi, selalu semangat seperti pagi hari Selamat datang di channel Ilma Laili Ajak Video kali ini ikuti aku menanam bayam dengan sisa batang yang tidak terpakai Yuk tonton sampai akhir video ini, cekidot Waktu itu aku kebetulan dapat bayam satu kresek Karena daun bayamnya banyak, jadi yang bagus-bagus aku masak Yang kurang bagus, aku jadikan pupuk Nah ini batang-batang yang udah aku petik daunnya dan tidak terpakai lagi Sedikit cerita, sebenarnya video ini tuh udah dari satu bulan yang lalu Tapi karena kesibukan yang padat, jadi aku baru bisa nge-record hari ini Sebenarnya kegiatan menanam itu sangat menyenangkan Tapi kalau aku masih butuh effort yang tinggi buat melakukannya Karena kalau udah kena rasa malas, mau melakukan apapun itu kayak berat banget Jadi semangat yang utama itu harus dari diri sendiri Nah ini udah aku petik semua daun dari batangnya Lalu aku siapkan polybag yang berisi tanah setengah Ting, aku dapat ide mencampurkan daun-daun sisa itu ke dalam polybag Nah ini aku campurkan juga dengan ampas teh yang suka aku kumpulkan setelah membuat wedang teh Ini juga jadi salah satu eksperimenku yang suka mencampur-campurkan bahan Lalu aku penuhi polybag dengan tanah seperti ini Dari dulu aku ingin buat video seperti ini Ternyata susah-susah gampang ya kawan Harus nge-video sambil melakukan kegiatan sendiri Waktu itu aku menanamnya pada sore hari saat mendung Karena saat ini musim hujan, jadi apa yang ditanam pasti subur Kedepannya aku berharap bisa buat video seperti ini lebih banyak lagi Jadi aku punya kegiatan yang bermanfaat Nah ini aku udah selesai buat media tanamnya Aku buat 4 polybag Kegiatan ini aku lakukan di lantai 2 Karena aku orangnya introvert Jadi aku suka bekerja Tidak dilihat oleh banyak orang Karena media tanamnya sudah siap Ini aku siram dengan air sebelum ditanami Ini aku buat cuma 4 polybag Karena udah kesorean Dan sudah cukup lelah Menurut kalian benar atau tidak Introvert itu mudah lelah Kalau menurutku sih iya Karena aku tuh mudah lelah Mudah bosan Dan tidak banyak bicara kalau di depan orang Energiku kayak cepat habis Tidak seperti kebanyakan orang Tapi jadi sering salah paham Dikiranya sombong Terakhir batang-batangnya bisa ditanam seperti ini Karena menunggu pengamatan itu lama Jadi aku langsung aja Kita bertemu di 2 minggu kemudian Ini saat cuacanya cerah Dan taraaa Daunnya udah selebat ini kawan Dari bibit batang ini Aku sudah panen 2 kali Oke sekian video kali ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya